Wow, David De Gea dipensiunkan dini dari Timnas Spanyol. Ada kabar mengejutkan datang dari David De Gea. Keeper Manchester United itu dilaporkan dipensiunkan dini dari Timnas Spanyol. David De Gea merupakan keeper andalan Timnas Spanyol. Ia menjadi suksesor Aikir Casillas sebagai keeper nomor 1 La Furia Roja setelah Piala Dunia 2014 silam. Namun nasib De Gea berubah setelah Luis Enrique naik sebagai pelatih Timnas Spanyol. Ia jarang dipakai oleh mantan pelatih Barcelona itu karena ia dianggap tidak cocok dengan gaya bermain sang manajer. Laporan El Cringuito mengklaim bahwa De Gea mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan. Ia tiba-tiba mendapatkan pemberitahuan bahwa ia telah pensiun dari Timnas Spanyol. Menurut laporan tersebut, di awal November 2022 kemarin, De Gea mendapatkan telepon dari Luis Enrique. Dalam pembicaraan itu, Enrique menyebut bahwa ia tidak akan menggunakan jasa De Gea lagi di Timnas Spanyol. Ia menyebut keputusan itu murni masalah teknis terkait gaya bermain sang manajer. Itulah mengapa De Gea tidak masuk dalam sekuat sementara Spanyol dan juga tidak masuk ke sekuat final La Furia Roja untuk Piala Dunia 2022 dan De Gea bisa menerima itu. Lebih lanjut, laporan itu mengklaim bahwa beberapa hari setelah pembicaraan antara De Gea dan Enrique itu, sang keeper mendapatkan telepon dari Luis Rubiales, Presiden RFEF. Dalam pembicaraan itu, Rubiales mengucapkan selamat kepada De Gea karena ia mendapatkan info bahwa sang keeper disebut pensiun dari Timnas Spanyol. De Gea sangat terkejut mendengarkan perkataan Rubiales itu. Ia juga membantah sudah memutuskan pensiun dari Timnas Spanyol meski ia tidak dipanggil Enrique ke Piala Dunia 2022. De Gea sendiri bisa dikatakan masih menunjukkan penampilan yang cemerlang bersama Manchester United di musim ini. Ia menjadi keeper andalan Eric Tenha di mana ia membuat banyak penyelamatan spektakuler untuk setan merah. Salam olahraga! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!